Intro Mohon perkenan untuk membuka acara forum grup distribution Kepada Bapak Dr. Yudi Sudrajat, Faktur Rahim, M.P kami persilakan Terima kasih Bu Arti, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih 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 Nah yang saya tahu, beliau juga bisa bisa bawa pun atau apa-apa gitu Sebetulnya di ini, di IT dengan Pak Lumi yang kala, dan saya menyambung lho sih Nah nanti, saya punya hutan ke Pak Meriza, ke ABCK, ke kelas ini, ke kelas apa, ke MKM dan kelas Saya punya hutan untuk mempertemukan Pak Suherman dengan UMKM dan kelas ini dengan program ini, Lumenta Karena apa? Karena saya sebulan yang lalu diundang di Sultan Kota Jakarta untuk acara ini nih, Big Start Indonesia apa? Big Start Indonesia, itu Big Start Indonesia Sesi ketiga Jadi sudah 3 tahun berjalan, ini ada foto-fotonya, sudah 3 tahun berjalan Lalu saya juga mengundang hari ini, sebetulnya ini, ada guru besar, profesor, namanya yang masih muda Beliau di Prasetya Murya, yang membantu, beli giletong Karena beliau yang awalnya, masa-masa ya, saya tertarik dengan ADCK, bilang Kalau mau, besok aku ketemu, berjalan awal, beliau bisa datang Karena beliau juga ada program di Purwakarta, di Sukabumi, dan si Anjar kalau nggak salah Nah gitu, tadinya saya hubungkan, karena ini yang membantunya Pak Bapak 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 Dan sebelum itu, ada agenda tahunan namanya Big Start, The Big Start Indonesia Jadi sesi ketiga, tiap tahun, 4 bulan Ya, November, akhir November ya, ini tahun berapa? 15? November pokoknya Ya, selanjutnya prosesnya dari Juni, Agustus Itu siapa? Karangdinanya Semua se倒 چ買 damages Nah, sebab itu Yang karena kita tiap tahun itu Dari Jawa Barat Menang, ada yang menang terus Walaupun belum nomor satu kemarin Kalau walaupun bukan alumni BSR-OMSA baru Maka, Pak Bumbener bukan bilang Dan itu adalah bagian науч yang menang untuk hadir ke sana Cuma, Pak Bumbener, dalam waktu yang bersamaan ada acara di Jakarta juga Di menara BR4 Jadi Jakarta ada pemberian pengembangan juga untuk indonesia no word atau apa sih saya juga memberikan sambutan juga dan saya cerita tentang Wirosa Baru dan BCG nah yang pasti pada saat kemarin itu ada 2 orang dari Jawa Barat satu, namanya saya berupa siapa? Pafetia 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 Skincare dari Subang ya? di Subang, ini nomor pertama memang bagus karena Dewa Kayanya sudah matang lah dapatkan dia 500 juta jadi yang diberi per perebutan itu 1,1 miliar yang pertama 500, yang kedua 300, yang ketiga 200 yang ketiga 100 jadi Pafetia Skincare dari Subang, Jawa Barat ini bukan kalau menilai orang sabar ya tapi kita membangunkan Jawa Barat lah yang kedua, nah yang sebelahnya lagi ini dari Bekasi ini Lirong Saber bimbingan, bimbingannya Bumetal lah pasti Salak juga bikin kukis salak, sambal salak itu berpiksa dan sebenarnya sambal salak dari salak yang salak, nah ini nah ini cerita, jadi ini waktunya berapa menit? 15 menit untuk presentasi mulai dari cerita tentang salak itu apa batronnya apa, tulisan apa nah ini, ini di acara grand final ini adalah penilaian akhir yang di uji di nilai, jumlah ini itu ada 12 orang dari tamu VIV tapi saya enggak, karena mungkin saya dianggap pemerintah sebenarnya dari Kementerian dan ini Sisi pertama, tahun pertama itu wayong jengkol nah ini wayong jengkol namanya Iman Semintarshi dapat 200 juta, berarti harian ke-23 kalau masalah ini coachingnya, promotornya itu Daniel Mananta DJ yang menurut saya hebat itu luar biasa jengkol naik kol asal gitu kan ini keripik ini keripik itu tepung ada rasa selama ini jengkol bukan jengkolnya saya coba gini, olah cuma keripik dari indomilat itu bukan susu gula rasa susu sekarang di benak kita kan selama ini susunya gula, rasanya susu nah ini ayo jengkol yang dulu dan ini sekarang jadi kalau sudah kayak begini diajak-ajak oleh saya beli-beli untuk membantu untuk jadi motivator kemarin di.. coba saya terima kasih ngomong minggu kemana di Ciremon itu mungkin yang bisa saya sampaikan dan hari ini kita akan melakukan informasi seperti ini kalau jadi itu semua orang jadi sumber informasi itu kita bisa mendapatkan selengkap-engkapnya terima kasih kalau mereka mereka itu mungkin yang bisa saya sampaikan terima kasih kepada mereka yang sudah menjadi pejuang-pejuang untuk MKN terima kasih